Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin Oke untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek Senapan Angin Di sini ada beberapa Senapan Angin Dan sebelum saya membahas untuk spek-speknya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancarkan rezekinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Intinya saya doakan semoga kalian itu lanjut terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika perasaan dengan Senapan Anginnya Dan juga perasaan dengan spek-speknya Kalian nonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe ya Kita mulai selesai membahas untuk spek-speknya Kita bahas apa namanya spek-spek yang Bintang-bintang saja ya Kita bahas tidak terlalu banyak Kita bahas sedikit-dikit saja Oke untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras baja simpas Dan pastinya di ujung laras itu Pastinya ada penutup laras Dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm Ordenya 14 cm Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung V6 ya Dan untuk disini itu ada Cincin laras Di antara laras dengan tabung itu Pastinya ada cincin laras Ini namanya cincin laras Yang fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Disini itu Senapan Angin BSA ya Dan untuk triggernya ini Triggernya ini menggunakan trigger max Dan untuk bagian tarikan Tarikannya ini masih menggunakan tarikan deril Belum menggunakan tarikan stripper Tapi masih menggunakan tarikan deril Untuk chambernya Chambernya ini menggunakan chamber dural Seri 7 full CNC ya Untuk Senapan Angin ini Popornya ini menggunakan popor kayu Dan untuk kalian kalau ingin melihat Kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu kapasitas anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Dan untuk di bawah ini itu ada senapan angin F-Ecron Yuma Untuk F-Ecron ini mempunyai popor putih Kalau yang bawah ini popornya popor corot Kalau yang ini itu popor putih Dan untuk ini Apa namanya larasnya ini menggunakan laras Baja simpes juga Dan untuk di ucuran laras pastinya ada penutup laras ya Dan untuk tabungnya juga Tabungnya juga ini menggunakan tabung veron Bukan tabung GSM tapi menggunakan tabung V6 Untuk bagian manometer ada di sebelah sini ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer sini Untuk bagian cember Cembernya ini menggunakan cember dural Seri 7 full CNC Di sini sudah menggunakan full CNC Bukan semisian selagi Tapi sudah menggunakan full CNC Untuk bagian pengisian puru itu ada di mana sih kak? Ya untuk pengisiannya itu ada di sini ya Intinya di setiap pengisian puru itu Pastinya ada di tengah-tengah cember Ada di sebelah sini Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Untuk bagian tarikan Tarikannya itu ada di sebelah sini Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Kalau yang atas ini masih menggunakan tarikan grandel Tapi kalau yang ini sudah menggunakan tarikan seat lever Untuk di belakang cember ini pastinya sudah dilengkapi dengan setelan power Yang pastinya bisa diputar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bahan besar Kalau yang small game baru yang buruan kecil ya Untuk popornya ini menggunakan popor kasik Terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih aman Dan pastinya tidak mudah patah Dan untuk di belakang di sini itu ada sandaran bau Yang intinya di setiap ujung popor itu pastinya ada sandaran bau Dan sandaran bau ini terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender Dan untuk di sini itu pastinya sudah dilengkapi dengan setelan pipi Dan setelan pipi ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian Ya intinya kalau kalian suka dengan yang lebih tinggi itu bisa dinaikkan Kalau yang tidak itu bisa diturunkan aja Intinya mudah banget dan bisa kalian atur sesuai selera kalian Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Jadi kebalikan dari manometer Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini copper pastinya Tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP itu kalian bisa mempunyai dengan pompa compressor Karena pompanya itu menggunakan pompa PCP Tapi kalau tidak itu bisa menggunakan pompa compressor aja Untuk yang bagian bawah Ini bagian bawah juga ada senapan angin efekan Tapi yang mempunyai popor coklat Kalau yang tadi ini mempunyai popor yang berwarna putih Kalau yang ini mempunyai popor yang berwarna coklat Ya intinya sama Tapi kalau perbedaannya kayaknya ada di tabungnya Kalau tabung ini menggunakan tabung Venom Tapi kalau yang bawah ini menggunakan tabung GSM Untuk larasnya itu sama Panjangnya 60 cm Alunya 12 cm Odenya 14 cm Untuk larasnya ini mempunyai serombong ya Odenya 19 cm ya Di sini juga ada penutup laras Karena di setiap senapan angin itu pastinya ada penutup laras Dan di sini juga di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini sudah ada cincin laras ya Intinya di senapan angin itu pastinya ada cincin laras Karena itu agar memperat dan memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang kalau kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau ada pinjil larasnya gitu Untuk chambernya Chambernya juga sama Menggunakan chamber dura seri 7 full CNC ya Untuk pengisiannya ada di tengah-tengahnya chamber juga Untuk tarikannya juga sama Menggunakan tarikan seat lever Untuk manometernya ada di sini juga Ada di sini juga ya Intinya sama untuk bagian manometer Untuk bagian apa namanya pengisian angin Juga sama di sebaliknya dari manometernya Untuk triggernya Triggernya ini yang berbeda ya Untuk yang bawah ini menggunakan trigger klasik Kalau yang ini menggunakan trigger mag Intinya sama Enggak sama Enggak sama ya Beda Bedanya di trigger dan juga di tabung Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Kalau yang ini menggunakan trigger mag Kalau yang bawah menggunakan trigger klasik Dan untuk di apa namanya Di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi Dengan self-trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Intinya agar senapan angin kalian Pastinya tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Ya intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan Senapan angin ini kalian itu bisa amankan Dengan memencet pengaman picu Atau self-triggernya saja Untuk bagian setelan power Juga sama ada di belakangnya cember Dan setelan power ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga gagaran big game Atau yang big game itu untuk beruruan besar Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Misalnya buruan kecil itu kayak apa sih kak Ya buruan kecil itu kayak burung, tupai dan lain sebagainya Kalau yang buruan besar itu baru yang Kayak baby, biawa Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4 Intinya kalau kalian menggunakan stand power Itu jangan sampai kebalik ya Kalau yang big game yang besar Untung yang small game itu yang kecil gitu Untuk popernya ini sama Menggunakan poper classic terbuat dari Bahan kayu maoni sehingga lebih awal Dan pastinya tidak mudah patah Untuk perbedaannya ini ada di popernya Untuk popernya ini menggunakan poper putih Kalau yang ini menggunakan poper coklat Itu ininya Perbedaannya itu disitu-situ Sekarang kita lanjut untuk bahas Untuk ke harga-harga senapanan ini ya Untuk ke harga yang ini Yang atas itu harganya cuma 3.300.000 saja Kalau yang bawah ini harganya cuma 3.200.000 saja Untuk yang terakhir itu juga Harganya sama 3.200.000 saja Dan itu sudah termasuk Harga promo dan cuci gudang di bulan ini ya Intinya kalau kalian minat dengan senapannya Itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini Kalian itu sudah mendapatkan bonus-bonusnya ya Ada salisandang, gantungan peluru, pelur tes, magajin, peredam Dan masih banyak lainnya Intinya kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus ini Dan pastinya juga mendapatkan kelengkapannya Intinya cepat-cepat di order Jangan sampai kehabisan senapannya Dan juga tidak kehabisan harga promonya Dan untuk kalian kalau Minat dengan senapannya itu kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja Dan untuk cara pembayarannya itu ada Dua cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD itu pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke itu sedikit Kita bahas untuk senapan anginnya Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like Untuk ketidak saran tulis di kolom komentar saja Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah